Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jeda Scorpio ya. Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024. Oke, reading kali ini sepenuh-sepenuh umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini aku akan menarik 4 kartu saja ya untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, ya, untuk keuangan dan kisah asmaramu. Oke, Scorpio langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Scorpio langsung kita mulai ya. Untuk kehidupan kalian secara umum, minggu ini kartunya 6 cawan, 6 of cups yang melambangkan masa lalu, ya. Jadi, ceritanya untuk minggu ini pikiranmu masih memikirkan masa lalu, Scorpio. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang lagi menggantung akhir-akhir nih ya. Mungkin hal tersebut itu belum beres, belum selesai, yang perlu untuk segera dibereskan, diselesaikan minggu ini, ya. Jadi, kira-kira masalah apa nih, Scorpio, yang ingin kamu selesaikan minggu ini? Soalnya, akan tuh lagi mencoba nih untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah menggantung akhir-akhir nih. Misalnya, mungkin lagi mencoba mencoba untuk menyelesaikan urusan dalam keluarga, ya. Mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah pekerjaan, masalah keuangan, ya. Masalah cinta dengan seseorang, dan lain-lain, ya. Bagian lain bisa dikatakan juga mungkin ada yang lagi bernostalgia minggu ini, ya. Mungkin lagi kepikiran mengenai hal-hal yang sudah lewat, yang sudah terjadi dalam kehidupan kalian akhir-akhir nih, ya. Jadi, coba untuk lebih berpikir positif, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian karir dan bisnis kalian. Kartunya 6 pedang, ya. Jadi, ceritanya memang pikiranmu sangat tenang minggu ini, ya. Mampu berpikir tenang untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting. Mampu berpikir tenang ketika bekerja, ketika menjalankan bisnis, usaha, ya. Jadi, intinya pikiranmu cukup tenang, kok. Ya, mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan juga soal karir dan bisnis masing-masing, ya. Jadi, pikiran-pikiran negatif akan mulai meredah untuk minggu ini. Di sini, kita tuh mampu untuk selalu berpikir tenang untuk mengejar tujuan yang kamu miliki, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian keuangan kalian, ya. Kartunya 8 tongkat. Ya, melambangkan bentuk komunikasi. Jadi, ceritanya minggu ini memang ada upaya untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin ada suatu hal yang berkaitan dengan keuanganmu yang perlu dibicarakan, didiskusikan, gitu, ya. Misalnya, mungkin lagi berdiskusi dengan keluarga, ya. Mungkin lagi berdiskusi dengan orang-orang di kantor, ya. Dengan customer, dengan rekam bisnis. Jadi, kira-kira apa yang perlu dibicarakan nantinya, ya, dikomunikasikan nantinya untuk minggu ini, ya. Bagian lain, jangan lupa, kartu 8 tongkat juga melambangkan perubahan energi, ya. Jadi, cukup bagus kok energinya, Scorpio, ya. Jadi, urusan keuangan akan terasa lebih lancar. Jadi, bagi kamu yang lagi merasa stuck akhir-akhir ini, tenang saja, ya. Urusan dalam keuangan akan terasa lebih lancar nantinya dalam minggu ini, ya. Oke. Terus, kita lihat untuk bagian kisah Asmaramu, ya. Kartunya 9 koin yang melambangkan energi independen. Jadi, ceritanya minggu ini kan tuh lagi belajar untuk lebih mandiri, Scorpio, ya. Ini berlaku untuk single dan couple, ya. Misalnya, mungkin lagi mencoba untuk lebih mandiri, ya. Tidak ingin bergantung dengan pasanganmu 100%, semuanya itu bisa kamu kerjakan sendirian, ya. Sementara bagi yang lagi single, mungkin kartu lagi mencoba untuk lebih sendirian saja, gitu, ya. Tidak ingin memikirkan urusan dalam percintaan. Terlebih dahulu nantinya dalam minggu ini, ya. 9 koin. Oke. Jadi, secara umum, ya. Dengan kartu 6 cawan untuk bagian kehidupan kalian, bisa dikatakan pikiranmu mungkin lagi bernostalgia, mungkin lagi kepikiran mengenai hal-hal yang sudah terjadi selama ini. Bagian lain bisa dikatakan mungkin ada upaya juga, ya. untuk menyelesaikan persoalan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian masing-masing, ya. Oke, teman-teman. Sekian, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.